Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kali ini kita akan lanjut belajar Python soalnya Maren udah anu ya belajar HTML mulu sudah HTML sudah sampai part 6 kita lanjut Python di part 10 soalnya udah nyampe part 9 pitonnya nah di part kali ini kita akan belajar tentang function nah sebelum kita lanjutkan belajarannya yang belum klik tombol subscribe klik dulu ya terus aktifkan loncengnya terus like videonya share ke teman kalian supaya teman kalian tahu sebuah anu sebuah pembelajaran piton di channel gue nih ya kayak banyak nonton biar gue tambah semangat nah barang kita sampai di file belajar 7.pay ya belajar 7.pay nah kita kentar Hai nah kita akan membuat file baru di sini new file terus ini kalau saja kontrol S kita kasih nama kita akan belajar Hai belajar 8.pay gini belajar 8.pay save naik gedein ntar nah kita belajar tentang fungsinah sebelumnya saya bakal jelasin apa sih fungsin itu jadi fungsin itu fungsinya ini untuk menyimpan suatu menyimpan suatu sintaks di dalam sebuah statement jadi jadi itu ceritanya kayak apa ya menyimpan suatu sintaks sintaks kedalam suatu variabel tapi bukan variabel tapi namanya itu fungsin atau fungsi ya jadi cara membuat fungsin di piton tuh gimana bang nah caranya bikin itu gampang tinggal ketikan dev tuh ada langsung ada saran katanya dev ini setelahnya fungsin nah enter nah ini sedevi 6 fungsinya misalnya kita punya fungsi non-fungsi tambah gini ya Hai fungsin tambah disini ada no keyword pas ingatkan pas itu buat apa ini buat konstruksi memrograman gue udah jelasin part sebelumnya aja cerat-cerat untuk ketercer dan ketonton untuk membuat sebuah fungsin itu diawali dengan dev spasi terus ini yang kalimat ini adalah nama fungsinya bisa disarankan diawali dengan huruf kecil ya jadi dengan huruf kecil terus enggak boleh pakai spasi ini kayak variabel ya kayak penaman variabel terus yang paling penting setelah nama fungsinya harus ada dalam kurungnya gini buka kurung tutup kurung terus titik dua nah setelah itu di satunya kan ada identasi ya gue udah jelasin dari dente sebelumnya nah di dalam identasi ini yang kita anu tuliskan sintaks-sintaksnya misalnya dev tambah misalnya kita punya anu misal Oh jangan-jangan-jangan tambah kita anu bikin fungsin katakan Halo enggak besok enggak besok ya ingat ya jadi kita punya fungsin namanya katakan Halo nah di dalam fungsin ini ada satman yang isinya Hai print Halo nah kita save Hai cara manggil fungsin tuh gini ini kalau kita jalankan kita sebut terus kita jalankan nih jalankan ntar ini view gua dong ngedit anu ngubah-ngubah jadi harus kayak gini Hai ini mungkin agak berbeda dikit sama punya kalian sebelumnya sekalian Oh tau gua anu aja jangan pesaul di sini ntar pesaul yang lain taruh saya pos dulu ya soalnya ada file rahsia negara ntar ya Oke kita lanjut lagi ini belajar html belajar Python di sini belajar 8 oke nah kita buka enggak kita jalankan enggak ada apa-apa kenapa bongkong enggak ada bapak karena fungsinya belum dipanggil jadi supaya sebuah fungsin ini berjalan kita harus memanggilnya terlebih dahulu cara manggilnya langsung tuliskan fungsinnya katakan Halo nih langsung ada saran katanya ini langsung ada saran katanya langsung aja enter terus kasih dalam kurung kayak gini ya katakan Halo dalam kurung ini samanya kita akan memanggil fungsin ini dan yang terjadi dia bakal mengeksekusi ini print Halo ini bakal di eksekusi print Halo bakal di eksekusi kalau fungsin katakan Halo dipanggil ini kita panggil berarti nanti bakal outputnya Halo ini coba kita save kita build ngasal muncul Halo nah unggulannya fungsin ini untuk kebang jadi fungsin tuh enak ya daripada kita nulis kayak gini sebab kita nulis gini print Halo ini ya banyak-banyak-banyak kan halunya untuk kan menulis hal berkali-kali-kali hal-kali kan gak efisien mendingan langsung aja katakan Halo atau saya Halo gitu kan atau ini misalnya kalau katakan Halo enak dia gini eh sorry hit control gini doang kalau pakai anu hey function kita jangan tuh halo 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 gitu jadi ini adalah sebuah function dia itu untuk menyimpan suatu sintaks dan sintaks ini bakal dan sinasin bakal di eksekusi jika fungsinya dipanggil nah sini ini kita ganti ya jangan fungsinya katakan Halo misalnya kita punya fungsin apa ya deh kali andai kata kita punya fungsin kali terus ini punya variable a sama dengan variable a sama dengan integer 10 variable b sama dengan integer 5 terus print 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 A dikali B itu terus disini ada lagi fungsin lain-lain ingat kalau kita bikin fungsin lain keluar di dentasi ya def bagi disini A sama dengan A sama dengan 10 B sama dengan 5 ini ini boleh kalian ganti ingatkan variable itu boleh ganti terserah kalian print A per B eh 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 wah perbagi kita save to build enggak ada kenapa ingat fungsinnya belum dipanggil jadi kita harus panggil dulu nah contoh kita bakal panggil disini teranggap sini oh gue mau anu nih lihat hasil kali dari 10 dan lima kali Hai nah langsung manggil build jadi 50 hasilnya terkenal ini cara untuk membuat fungsin jadi untuk memiliki fungsinya kayak gini doang cukup ketika fungsinya terus dilanjutkan dengan bukan buka kurung sama tutup kurung Nah kalau kita bagi asam aja bagi-bagi set build tuh hasilnya Bro nah ini kegunaan fungsin apa lagi jadi kalau untuk gunan fungsin itu macam-macam ya beragam Oh ya gue mau nunjukin kalian misalnya kalau kita kita kan udah bikin fungsinnya kita udah bikin fungsin bagi-bagi Nah terus kita pengen panggil bak fungsin bagi disini bagi sini mbak error karena karena Python itu membaca dari atas nanti kebawah dia bukan langsung membaca seluruhnya dia itu analisa dulu sogo sih analisa dulu jadi yang baca Oh ya ada fungsin kali terus ini loh ini manggil fungsin bagi sebelumnya kok perasaan enggak ada fungsin bagi Oh ini error berarti langsung fungsinnya ngasih pesan error ini pesan error ini bisa dilihat disini bentar eh susah banget ini ini treks teresbek masresen kales file belajar n7 in modul bagi name error name bagi not defined jadi yang nama bagi tidak belum belum terdefinisikan belum dideklari belum di apa namanya deklarasikan belum jadi kalau kita mau manggil fungsin manggil fungsin fungsinnya harus berada di sebelum tempat kita manggil ya ingat ya soalnya kalau kayak di node.js so gue kalau di ngejud node.js tuh anu beda dia kita bikin fungsin dibawah terus kita manggil fungsinnya di paling atas bisa anjir gua heran enggak enggak tahu bener cara apa enggak cuman enggak gua kan let-let postingan aja juga belum bisa node.js gitu kan Nah jadi gitu ini titan kayak gini ya jadi di bahasa pemerintah lain bisa aja beda Nah itu gimana Bang kalau gue pengen gimbang bisa enggak di dalam fungsin kita mungkin fungsin Oh bisa-bisa banget bisa contohnya gini kita punya fungsin kali bagi ini punya fungsin lagi hanya tambah ini langsung aja print 10 tambah lima Hai ini langsung aja gini ya Hai print 10 perlima sepuluh kali lima ingetan kabur takur yang gini di Python nah terus disini kita bikin fungsin lagi dekurang kurang disini print 10-5 nah ini kita bikin fungsin matematika def matematika kita dalam fungsin matematika kita memanggil semua fungsin ini ini kita panggil fungsin kali bagi tambah ini saya lihat kelenya tambah kurang ini save to build kita save kita build dan kosong Kenapa karena kita belum manggih belum memanggil fungsin matematikanya kita panggil dulu ya panggil dulu fungsin matematikanya matematika terjalankan nah ini muncul semuanya sendiri yang pertama mesin kali dipanggil bagi tambah kurang jadi 510 50 10 terus 10 10 bagi 52 terus tambah 10 tambah 5 15 dan 5 selain yang terakhir 10 kurang 55 beneran nah terus ada lagi satu yang lumayan keren jadi ketika kita membuat fungsin dan didalam fungsin itu kita memanggil fungsin itu sendiri misalnya kayak gini kita punya fungsin ini aku saja atau anu comment ya ya gue belum jelasin so comment gue juga jelasin disini ya sorry lupa gue di komen ini apa sih komen dalam bilang jadi komen itu adalah fungsin untuk memberi suatu tanda misalnya kita moding panjang banget kita lupain fungsin buat apa jadi kita bisa bikin comment cara bikin comment di itu ketikan pagar terus pasti nggak ngobrol pesasi tapi saya lebih suap es pasti biar enak banyak terus gini ini fungsi-fungsi matematika yang mau manggil fungsi lain lagi ini ini yang tulisin kebalik susi karena diawali yang pagar semua apapun yang depannya ada pagarnya enggak balik-balik subusi ini namanya comment kita selesai kita jalankan tuh tetap gak error karena ini kalau kita hilangin bagernya coba kita hilangin bagernya kita save itu build invalid sintaks waksinya invalid sintaks errornya tuh emm invalid sintaks sintaks error ya jadi instin sintaksnya salah jadi kita harus awal dengan pagar untuk buatu-buatu comment untuk menandain ini sintaks sebelah ini buat apa jadi pakai namanya comment ya gitu nah cara saya tadi dibilang misalnya kita pengen anu nih kita pengen ngetes program tapi kita pengennya ini jadi diskusi dulu masih kita angkat satu nambahin pagar disini terus-terus di sini lagi nama pagar lagi kelamaan huruf jadi dalam sublim text itu enak tinggal kita blok dulu semuanya kita blok cara blok dulu gini nge-select gini ini tahan selek semuanya gini Aduh ntar mau sebuah Hai misalnya semuanya terus kontrol garis miring misal ketemu bisa blok ya saat namanya nih kontrol terus miring tuh dia langsung muncul agar semua di depannya enak tuh nah ini enggak enggak harus disini sama sekali kita sepul finish 0,4 second enggak ada apa-apa nah sekarang kita bakal nyoba saya bilang tadi kita memanggil fungsi di dalam fungsi misi kita punya fungsi ini ceritanya kayak membuat sebuah looping tapi menggunakan fungsi nggak pakai while loop atau for loop tapi menggunakan fungsi misalnya tapi def looping looping ya nih print-print ini loop nah setelah ini loop kita bakal manggil fungsi looping itu sendiri jadi ini punya nama ini adalah sebuah fungsi yang memiliki nama looping di dalam fungsi looping kita punya sintaks print in loop dan sintaks-sintaks berikutnya adalah looping memanggil fungsi itu sendiri tapi kalau ini di eksekusi ini kita jalankan ini enggak bakal terjadi apa-apa karena ini belum dipanggil jadi untuk memicu apa-apa gini loh ceritanya untuk memicu supaya fungsi ini berjalan supaya looping ini terjadi kita harus manggil dulu fungsinya jadi ketika fungsi itu kita panggil kita panggil sekali doangnya saya panggil ini dijalankan ceritanya saat kita panggil looping ini to ping nah ini kan sama aja kita manggil fungsi looping kan nah setelah fungsi ini diksekusi print in loop nah selain ini dia akan manggil fungsi itu lagi nah muter lagi ke atas looping print in loop terus manggil lagi looping ini terus masuk lagi sini terus ini lagi terus manggil lagi fungsi looping nah terus plain lagi manggil fungsi looping ini lagi ini terus muter-muter itu nějak enggak ada ujung... Ayo kita save coba kita save lagi Oh berarti ada batasannya nggak bisa Bro jadi gua salah sorry banget ya udah udah maghribnya udah Azen Ego gua sampai sih sampai sini dulu di part dulu Oke jangan lupa like comment dan subscribe gue Nusar dari channel Clatinformatica salam